Ratusan warga yang berada di sekitar Gunung Bohong, di perbatasan Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, panik. Lantaran hutan Gunung Bohong yang dekat dengan permukiman warga terbakar. Tiga mobil pemadam kebakaran diterjunkan guna memadamkan api. Warga desa Gado Bangkong, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu Malam, panik. Lantaran Gunung Bohong yang berada dekat dengan permukiman warga terbakar. Sedikitnya tiga unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api dengan bantuan warga sekitar. Meski petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan menuju lokasi area yang terbakar, namun akhirnya api bisa dijinakan dan tidak merambat ke rumah warga. Dari informasi yang berkembang, kebakaran hutan Gunung Bohong terjadi sejak pukul 4 sore. Diduga kebakaran terjadi karena puntung rokok yang dibuang membakar rumput kering karena kemarau panjang. Warga telah berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun hingga malam api baru bisa dipadamkan. Jadi upaya dari Dampar karena ini medan terjal yang berbakar alam-alam, ya Pak ya dari Dampar itu melakukan pemadaman dengan cara tradisional Pak. Jadi karena tidak mungkin kan dipadamkan dengan unit kita karena cukup jauh jaraknya sama medan terjal, makanya kita melakukan pemadaman dengan cara tradisional. Usai api berhasil dipadamkan, petugas pemadam kebakaran masih melakukan penindakan agar api tidak kembali berkobar. Terus Napa Mungkas, Kabupaten Bandung Barat.